Pantai Alam Indah Merupakan salah satu objek wisata yang populer didekat Lautnya begitu jernih Dengan deburan ombak yang menenangkan Dan suasana pantai yang indah dan sebut Pantai Alam Indah ini ditumbuhi dengan pepohonan hijau mangrove di sekitarnya Terdapat pula jembatan kayu yang mengarah ke tengah lautan Yang kerap dijadikan sebagai spot Instagram-mobile Kalau ingat wisatawan lokal Halo guys, yuk ikuti keseronaku di Pantai Pai Pantai Alam Indah ini Cocok digunakan untuk bersantai Refreshing Midtime Atau bahkan quality time dengan orang-orang tersayang Seperti keluarga Pasangan Dan teman-teman Halo guys Yang menggunakan payung dan tikar untuk bersantai Dan ban untuk berenang yang disewakan oleh mengedus tempat Di sepanjang pantai Banyak warung yang menjual berbagai sajian makanan Jadi Tidak perlu khawatir kelaparan disini ya Selur Hehehe Pantai Alam Indah ini Terletak di kenorahan Mintaragen Kota Tegal Tepatnya 500 meter dari Jalan Pandura Di Pantai Alam Indah ini Bukan hanya pantainya saja loh Tapi juga ada Puna main bahari Dan juga hutan lalu Yang bisa dijadikan spot Foto yang Instagram Epo Ikuti terus Sekarang kita lagi ada di kawasan hutan Mangruf Pandai Alam Indah Suasanya disini sangat secuk Dan juga ramai dengan wisatawan Dan para pedagang Oke guys Sekarang aku mau lanjut ke Monumen Bahari Saya akan kesana Dengan menggunakan motor Sekarang saya lagi berjalanan ini ke Monumen Bahari Di Pantai Alam Indah Kota Tegal Yang masih berada di sekitar Pantai Alam Indah Simak terus keseruannya Oke guys Kita akan sampai di Monumen Bahari Di Pantai Alam Indah Kota Tegal Disini banyak Pertama kita pada Jaman Dengu Monumen Bahari Adalah tubuh peringatan Yang terletak di Kota Tegal Jawa Tengah Berada di area objek Wisata Pantai Alam Indah Monumen ini Deresmikan pada tanggal 20 Desember 2008 Oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tejo E.T. Burkijatno Disaksikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ibu Rustri Ningsi Dan Wali Kota Tegal Bapak Adi Winarso Salat Jawa Tengah Sosial Monumen Bahari Berdiri di atas lahan Seluas 12.000 meter persegi Dengan luas bangunan 5.000 meter persegi Sehingga cukup untuk menempatkan Beberapa koleksi sejarah Badan Keamanan Rakyat Dalam vlog ini Saya menampilkan mounting siket dan meriam tarat yang ada di Monumen Bahari Kalian juga tidak perlu khawatir Karena di luar bangunan-bangunan tersebut Tersedia penjelasan mengenai nama dan tahun pembuatan alat-alat yang dipajar Jadi bisa menambah pengetahuan kita Menarik bukan? Kalau kalian penasaran Langsung saja berkunjung ke Pantai Alam Indah Kota Tegal Nikmati keindahannya Belajar di sejarah di sekitarnya Dan menikmati sensasinya Saya Muhammad Ridho Pamit dan undur diri Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa